Intro Warga Kuningan di sekitar jalan Atakwa, Kelurahan Awirarangan melaporkan penemuan ular di sebuah kandang ternak Ular tersebut pertama kali disaksikan hari Satwa ini tampak melintasi tembok terjadi saat pemuda 23 tahun tersebut hendak memperbaiki sebuah kolam pada minggu 4 Juni 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Merespon laporan ini, Kepala UPT Damkar Khadhafi Mufti mengirimkan dua personil dengan alat operasi tangkap ular Saat petugas mendatangi lokasi, ular tersebut sulit ditemukan diduga bersembunyi di antara barang bekas atau celah sempit di sekitar kandang sapi Dari ciri-ciri ular yang disebutkan saksi diduga ular tersebut adalah jenis pitias koros atau yang dikenal warga dengan ular koros Ular jenis ini merupakan pemangsa tikus dan tidak berpisah Damkar memberikan tips ular tidak masuk lingkungan rumah antara lain menjaga kebersihan pekarangan kemudian usir hewan yang menjadi mangsa ular Selanjutnya, tempatkan hewan peliharaan di tempat aman Semprotkan pengharum rumah isi lubang yang berpotensi menjadi sarang dengan benda padat Pakai kapur barus atau bahan aroma yang wangi dan menyengat salah satu musuh terbesar ular dan sejumlah hewan lainnya Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan